Selamat datang di lokal football channel yang membagikan info seputar sepak bola nasional maupun internasional. Dukung terus channel youtube ini agar kreator selalu semangat membuat konten sepak bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Ketua PSSI kaget melihat permainan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Myanmar U23 di Laga. Terakhir penyisian grup Acabor sepak bola putra SEA James 2021. Pada laga yang berlangsung di Stadion Vietri Vietnam, itu Timnas Indonesia menang atas Myanmar U23 dengan skor 3-1. Bermain agresif sejak menit pertama, Timnas Indonesia U23 berhasil membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri di menit kelima. Egy Maulana Fikri yang sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang Myanmar U23 berhasil mencetak gol lewat dengan kaki kanannya. 5 menit berselang Timnas Indonesia U23 berhasil menggandakan keunggulan. Kali ini giliran Witan Sulaiman yang mencetak gol. Witan Sulaiman berhasil mencetak gol, usai menerima umpan bacal dari gelandang Timnas Indonesia U23 yakni Vicky Kambuaya. Bola yang berhasil diterimanya itu pun langsung ditendang dan menjebol. Sudut kiri gawang Myanmar U23 sekaligus merubah skor menjadi 2-0. Timnas Indonesia U23 yang terus menampilkan permainan. Menyerang itu pun kembali menambah keunggulannya di detik-detik terakhir babak pertama. Adalah wonderkid Marcelino Ferdinand yang sukses menambah keunggulan Timnas Indonesia U23 tas Myanmar U23 tersebut. Marcelino Ferdinand berhasil menjebol gawang Myanmar U23 setelah memanfaatkan bola mentah di area kotak kenal tilawan. Dengan gol yang dicetak Marcelino, Ferdinand itu pun membuat Timnas Indonesia U23. Sementara unggul 3 gol atas Myanmar U23 di babak pertama. Di babak kedua Timnas Indonesia U23 tak mengendurkan serangannya. Beberapa peluang pun sempat didapat para pumbawa Garuda. Di sisi lain, Myanmar U23 berusaha untuk memperkecil keadaan dan sesekali melakukan serangan balik ke area pertahanan Timnas Indonesia U23. Usaha Myanmar U23 itu pun akhirnya membuahkan hasil setelah satu pemainnya yakni Queen Aing pun berhasil mencetak gol di menit ke-67. Sayangnya hingga babak kedua berakhir Myanmar U23 tak mampu membalikan keadaan sehingga skor 3-1 menutup pertandingan tersebut. Sementara itu, dengan skor tersebut Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke babak semifinal cabut sepak bola putra SMA Gengs 2022. Sementara itu, dengan skor tersebut Timnas Indonesia U23. Sementara itu, dengan skor tersebut. Sementara itu, dengan skor tersebut. Sementara itu, dengan skor tersebut.